Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan PAK atau penerapan angka kredit yang model baru ya Ini penting karena PAK itu adalah salah satu syarat untuk naik jabatan bagi pejabat fungsional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan PAK atau penerapan angka kredit yang model baru ya Ini penting karena PAK itu adalah salah satu syarat untuk naik jabatan bagi pejabat fungsional Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang ini untuk naik pangkat adalah istilahnya naik pangkat otomatis atau KPO berdasarkan regulasi yang ada itu salah paham ya Jadi karena kita itu sebagai pejabat fungsional maka untuk naik pangkat tetap itu membutuhkan atau mengumpulkan langka kredit Walaupun untuk mengumpulkan langka kredit aturan baru tidak lagi kita mengusulkan DUPAK ya Nah angka kredit itu hanya dikonversi dari predikat kinerja gitu ya yang disebut dengan PAK konversi Namun sebelum kita mendapatkan PAK konversi ini ada beberapa urutan yang harus kita lakukan ya ini yang harus kita pahami agar kita nanti bisa mendapatkan PAK konversi yang selanjutnya kalau memenuhi syarat bisa usul kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih tinggi ada tiga yang perlu kita pahami ya yaitu ada istilah PAK konvensional ada yang namanya PAK integrasi dan yang terakhir ada yang namanya PAK konversi ya tiga terminologi PAK ini yang harus kita pahami nanti saya ulas satu persatu ya jadi nanti kita sudah paham ketiga hal ini maka nanti kita pada akhirnya kita akan mendapatkan PAK konversi yang kita gunakan sebagai syarat salah satu syarat untuk usul kenaikan pangkat oke kita mulai dari PAK konvensional PAK konvensional adalah PAK model lama yang berdasarkan Permen Pan-RB nomor 16 tahun 2009 yang sekarang sudah dicabut ya mungkin masih ingat ya bagi guru yang pernah usul DUPAK ya kalau tidak pernah usul DUPAK yang DUPAKnya dibuatkan sama orang pasti tidak paham ini PAK itu yang model lama itu ada empat unsur ya yang pertama itu adalah pendidikan yang kedua adalah pembelajaran yang ketiga PKB yang terakhir adalah yang keempat itu adalah unsur penunjang ya ini PAK model lama ini sudah tidak berlaku ya itu disebut dengan PAK konvensional yang sudah tidak berlaku itu yang berdasarkan Permen Pan-RB nomor 16 tahun 2009 nah karena tidak berlaku maka harus disesuaikan dengan PAK model baru ya PAK model baru itu seperti apa PAK yang berdasarkan Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023 dan dipertegas dengan peraturan PKN nomor 3 tahun 2023 karena ada PAK model baru maka PAK konvensional tadi itu harus disesuaikan formatnya gitu ya yang disebut dengan PAK integrasi gitu ya nah PAK integrasi ini itu harus diusulkan usulnya kemana gitu ya untuk yang golongan PAK ke atas itu usulnya ke pusat nanti di Gen GTK yang membuatkan atau yang meng-SK-kan PAK integrasi dalam hal ini adalah sekarang dijapat oleh Bu Nunuk Suryani nanti Bu Nunuk yang akan tanda tangan gitu kan melalui web namanya Simpakin ya melalui Simpakin jadi bagaimana cara usul PAK B ke atas melalui Simpakin untuk mendapatkan PAK integrasi silahkan nanti dicari video saya ya di Youtube ya dengan kata kunci cara mengusulkan PAK integrasi ke Simpakin gitu ya nah rupusnya sebenarnya sederhana sederhana nanti tinggal dikurangi 100 atau dikurangi 200 atau dikurangi 400 tergantung jenjang jabatan kita gitu ya kalau nanti ahli pertama nanti dikurangi 100 ahli muda dikurangi 200 ahli matia dikurangi 400 dan ahli utama dikurangi 850 ya itu rumusnya tetapi kita tidak bisa mengurangi sendiri itu harus ada ditetapkan oleh pejabat yang berpenang gitu ya kemudian nanti untuk yang golongan 4A kebawah itu nanti silahkan usul ke DINAS masing-masing ya kalau kita sebagai guru ya ke DINAS pendidikan nanti akan ditetapkan di SK-kan oleh kepala DINAS nanti untuk DINAS ini menggunakan aplikasi yang namanya Dispakati gitu ya oke nanti kalau kita sudah mendapatkan PAK integrasi yang merupakan penyesuaian dari PAK konvensional atau PAK model lama ke PAK model baru maka PAK integrasi itu selanjutnya kalau sudah terbit ya itu kita unggah unggah kemana? ke aplikasi yang namanya iKinerja BKN gitu ya kita unggah nanti minta ke kepala sekolah atau atasan langsung untuk menyetujui apa yang sudah kita unggah ya nah setelah disetujui oleh kepala sekolah kemudian kita sinkronkan ke CASN atau MyASN sehingga data PAK integrasi kita itu akan terbaca oleh BKD dan juga terbaca oleh BKN ya oke sampai disini sudah selesai kita ya anggap sudah selesai kita mendapatkan atau mengurus PAK integrasi bagi yang belum ya segera segera diusulkan gitu ya nanti kalau Anda tidak mendapatkan PAK integrasi maka akan terhambat tuh naik pangkat nah oke PAK konvensional sudah dipahami PAK integrasi sudah dipahami sekarang tiba saatnya saya menjelaskan tentang PAK konversi nanti kalau sudah disinkronisasi dengan si ASN maka angka kredit integrasi itu sudah terbaca sudah masuk datanya maka sekarang kita tinggal mengajukan PAK konversi nah PAK konversi ini kemana kita ajukan ke atasan langsung kalau guru ya ke kepala sekolah kalau kepala sekolah ya ke kepala capang dinas atau ke kepala bidang tergantung siapa yang menilai kinerja atau siapa yang menilai SKP gitu kan nah dengan demikian kalau kita keajukan ke kepala sekolah sebagai atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja maka nanti yang menetapkan PAK konversi itu adalah kepala sekolah gitu kan nah nanti PAK konversi ini akan ditambahkan ya dengan PAK integrasi ya yang disebut dengan angka kredit akumulasi gitu ya jadi yang angka kredit integrasi itu sebagai baseline ya tahun 2022 ya yang PAK konversi ini dimulai dari tahun 2023 jadi nanti pada tahun pada akhir tahun 2023 disebut dengan PAK tahunan 2023 itu merupakan jumlah atau akumulasi PAK integrasi dan PAK konversi nah dilihat angka kredit yang tercantum pada PAK tahunan itu yang akumulasi tadi itu ya apakah sudah memenuhi syarat kalau sudah memenuhi syarat maka nanti bisa mengajukan usul kenaikan pangkat bisa bulan Februari, Maret, Juni, Agustus dan selanjutnya gitu ya nah ini yang penting yang harus kita pahami gitu ya nah kemudian PAK konversi ini gitu ya tadi yang merupakan gabungan atau akumulasi dari PAK integrasi dan PAK konversi adalah PAK model baru berdasarkan Permen PAN RB no. 1 tahun 2023 dan nanti ditegaskan lagi formatnya itu ada pada peraturan BKN no. 3 tahun 2023 nah bagaimana untuk mengetahui apakah kita memenuhi syarat untuk naik pangkat atau tidak nanti pelajari sistem angka kredit yang baru ya aturannya sudah beda misalkan kalau kita dari 3A ya ke 3B nanti itu minimal membutuhkan angka kredit minimal 50 kalau dulu kan 150 ya kalau misalkan kita mau ke dari 3C ke 3D itu minimal yang digumpulkan itu adalah 100 kalau dari 4A ke 4B yang digumpulkan minimal itu adalah 150 nah sistem angka kredit apa namanya berapa angka kredit minimal ini bisa dipelajari beberapa video yang sudah saya buat gitu ya jadi urut-urutannya ketika kita naik pangkat maka harus mempunyai angka kredit konversi nah sebelum kita memiliki angka kredit konversi maka kita harus punya angka kredit integrasi gitu kan sebelum kita mempunyai angka kredit integrasi maka tentu kita harus punya angka kredit konvensional yang merupakan angka kredit yang model lama gitu ya jadi nanti dari angka kredit konvensional dibawa ke angka kredit integrasi dibawa ke angka kredit konversi kita lihat nilainya apakah sudah mempunyai syarat kalau sudah mempunyai syarat untuk naik pangkat maka segera usul naik pangkat dengan catatan paling cepat 2 tahun dari pangkat terakhir gitu ya oke nanti kalau belum mempunyai syarat ya dikumpulkan lagi tunggu tahun depan dikumpulkan kalau memang belum cukup ya tahun depannya lagi sampai itu dicicil ditabung cukup nah baru bisa naik pangkat oke sampai disini mudah-mudahan bernamaat seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati